Nabi melarang kita kencing atau mengencingi, kencing dimasukkan ke dalam lubang-lubang Lubang biasanya di sawah atau leng-leng di sawah atau di bawah-bawah pohon itu memang dilarang Kenapa? Satu alasan yang pernah diutarakan oleh para sahabat, sahabat kota ada pernah menciptakan Kenapa kok dilarang? Kita kencing di leng-leng Jawabannya imam kota ada, sahabat kota ada beliau menyatakan Karena leng-leng itu biasanya tempat atau rumahnya jin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ini Nabi melarang kita kencing di pintu-pintu masjid Sebenarnya mungkin barangkali orang yang mendengar heran Kenapa ini kok dilarang? Sudah maklum Ini konteks zaman dulu, masjid itu tidak berupa bangunan Bukan berupa tempat yang spesifik ada temboknya, ada payonnya, ada tekelnya dan sebagainya Tidak seperti itu Zaman dulu masjid itu hanya digaris Hanya diberi pelapak kurma tanda, gerbang gitu saja Sehingga pernyataan Nabi ini konteks zaman dulu pas Memang jangan kamu kencing di pintu-pintu masjid Ini satu sebenarnya satu pelajaran Bahwa Nabi melarang kita kencing di tempat lewatnya banyak orang Di tempat orang-orang yang banyak dilewati orang Ini larangan Bahkan hukum awalnya bisa jadi mekruh Bahkan bisa jadi haram Kalau di dalam fikir itu sampai muncul begitu Kenapa alasannya li'idak menyakiti orang lain Sehingga Nabi melarang Jadi ini tidak spesifik, tidak tertentu pada masjid saja Tapi tempat-tempat umum Tempat-tempat berkumpulnya banyak orang Termasuk di jalan Di tempat lewat mana Pokoknya tempat berkumpulnya orang Oleh agama dilarang Dikencingi Diuyui Karena menimbulkan idak menyakiti hati orang lain Hadis berikutnya Nabi Nabi merentahkan Bahwa jika salah satu di antara kamu Kencing Maka ndaklah Melilit Menyet Menarik Tiga kali Ini adalah konsep Nabi Memang di bab ini kan Babnya istinzah Jadi amrih bersih Bagaimana sesuci kita ini bisa tuntas betul Maka salah satu di antara caranya Kalau orang laki-laki itu Insintar Jadi diperlilit Zagarnya Bahkan di dalam pikir lebih diperpanjang lagi Dijelaskan panjang lebar Jika orangnya itu gemuk Maka ndaklah Dia Di Bawah Telurnya itu Yang ada garis-garisnya itu Ditarik ke atas Baru diperlilit Karena apa Karena orang gemuk itu Biasanya Tingkat ketuntasannya itu Tidak maksimal Sehingga harus Diusahkan Ditarik Bisa ada airnya yang keluar Baru diperlilit Dikitukan sampai tiga kali baru Tuntas Bahkan disuruh tanah Nuh Dianjurkan tanah Nuh lagi DM-DM Ini Ini apa ini Sebenarnya juga Pengembangan dari hadis ini Jadi perintahnya memang disuruh Kita ini tuntas Menuntaskan Beristinjak Makanya DM Terus Ditarik Di bawahnya Telurnya itu Terus Diperlilit Sampai tiga kali Ini baru Setelah ini Tuntas Nah kalau ini pun Sudah dilakukan Maka ya sudah selesai Dianggap sudah Tuntas Kalau perempuan Bagaimana Di dalam kita pikir Juga ada sebenarnya Konsep bagaimana Istinjak Bagi wanita Di antaranya memang Disuruh Apa ya bahasanya ya Jadi penek-penek Dimak-mak Dimak-mak dewe Karena apa Termasuk Berdiri dan duduk Dodok Jongkok Berdiri Jongkok Ini Terutama bagi yang gemuk Memang yang dipermasalahan sering itu orang gemuk Memang sunahnya itu Kencing itu mestinya duduk kan ya Duduk Eh Jongkok Dodok Tapi bisa jadi Kalau dodok itu Tidak menjadikan bersih Karena orangnya terlalu gemuk Maka silahkan Berdiri Karena dengan berdiri bisa tuntas Karena kalau duduk Ngandonnya banyak Dipakai berdiri gak tuntas Jadi Ilatnya ada Memang Hukum ini Naduru ma'ilatin Jadi hukum ini akan terus berjalan Sesuai dengan ilat Wujudan wa'adaman Kalau memang ada kondisi Berdiri itu lebih bagus Ya silahkan berdiri Tapi bagi wanita-wanita Atau laki-laki yang normal Tubuhnya sedangkan Tidak terlalu gemuk Ya sudah Duduk Jongkok itu lebih bagus Memang Anjurannya Kencing itu memang Disuruh jongkok Itu begitu Ini Dalam kajian fikir Memang seperti itu Aturannya Bismillahirrahmanirrahim Wa'angkotada An'ib'an Abdillahirrahmanirrahim Sarjis Radiawanhu Kola Naha Nyegah Sintan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ayyubala Yantoden Uyui Opo Fil Hujri Ing Dalam Leng Kalu Matur Sohabat Likotada Man Sohabat Kota Hadis berikutnya Nabi Melarang Kita Kencing Atau Mengencingi Kencing Dimasukkan Kedalam Lubang 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 Biasanya Di Sawah Atau Leng-leng Di sawah Atau Di bawah Pohon Itu Dilarang Kenapa Satu Alasan Yang Pernah Diutarakan Oleh Para Sohabat Sohabat Kota Hadis pernah Menyitakan Kenapa Kok Dilarang Kita Kencing Di Leng-leng Jawabannya Imam Sohabat Kota Hadis Beliau Menyatakan Innaha Masakin Nuljin Karena Leng-leng Itu Biasanya Tempat Atau Rumahnya Jin Jadi Ya Biasa mestinya Rumahnya Jin Dikencingi Kalau Enggak Marah Mending Marah Jadi Itu Satu Termasuk Laki Yang Pasti Di Sambing Jin Rumahnya Jin Ini Ya Tidak Semuanya Tapi Yang Sering Terjadi Itu Adara Tempat Sembunya Hewan Ular Termasuk Yang Buas Buas Jadi Sehingga Orang Itu Kalau Kencing Di Tempat Yang Lubang Di Vika Itu Dijelaskan Begitu Di Sulam Taufik Di Niana Dan Selainya Itu Orang Yang Kencing Di Lubang Lubang Itu Sebenarnya Dia Menyakiti Dirinya Sendiri Kemungkinannya Banyak Kalau Itu Yang Ada Di Dalam Itu Ular Pasti Kena Dia Akan Keluar Hewan Yang Lain Dia Merasa Tersakiti Kita Juga Tidak Dilarang Kenapa Dia Tidak Mengganggu Kita Tidak Mengganggu Hewan Tersebut Makanya Ini Dilarang Jangan Sekali Kali Kencing Di Lubang Lubang Atau Leng Yang Ada Di Biasanya Di Sawa Yang Sering Itu Di Bawa Pohon Karena Biasanya Seperti Itu Tempat Tempat Sembunyi Jin Tempat Sembunyi Hewan Yang Yang Biasanya Buas Ular Kalajengking Dan Sebagainya Ini Larangan Jadi Memang Jadi Agama Ini Sampai Yang Segitu Detil Di Perhatikan Diajarkan Jadi Kita Toleransinya Bukan Hanya Pada Manusia Sampai Hewan Pun Yang Hidupnya Nyaman Di Dalam Leng Terus Kita Kencing Itu Juga Merasa Terganggu Kenyamanannya Sehingga Agama Melarang Jangan Sampai Kita Kencing Di Lubang Lubang Atau Leng Leng Wakan Sallallahu Alayhi Wasallam Iku Yanha Nyegah Kanjeng Nabi Anitah Hadusi Sang Ngomong Ngomongan Ala Qodok Ilhajati Ngata Sinekan Hajat Wayakulan Ngediko Kanjeng Nabi Layak Ruju Oram Metu Sopo Ar-Rajulani Wong Lanang Loro Iku Yadribani Tumandang Sopo Rojulan Al-Hu Ito In Wese Kasyifaini Halim Buka Karone Aura Tay Hima Ing Aura Tluruni Rojulan Yatah Haddathani Halim Podomong Ngomongan Sopo Rojulan Fa Inna Allaha Mungkosun Allah Iku Yam Kutu Bendu Allah Ala Dhalika Ngata Simukun Mukunu Tahadhus Atau Yatah Haddathani Lanjutannya Hadis itu Nabi Menjelaskan Jadi Tidaklah Seorang Dua Orang Datang Ketempat Wese Kemudian Membuka Aurotnya Sambil Omong-omongan Di antara Keduanya Maka Sesungguhnya Allah Membenci Atas Apa Yang mereka Lakukan Jadi Kalau Di dalam VK Ini Keluar Dari Konsep Terlepas Dari Kita Melihat Aurot Atau Tidak Yang Pasti Omong-omongan Ketika Kodil Hajat Itu Makro Minimal Itu Kalau Sampai Buka Aurot Sama-sama Melihat Aurotnya Sudah Hukum yang Lain Yang Pasti Tahad Dus Tahad Jadi Berbincang Bincang Ngomong-omongan Di waktu Berak Beol Atau Kencing Ini Hukumnya Mekro Dilarang Oleh Agama Kenapa Memang Tidak Pantas Jadi Soal Kepatutan Jauh Jadi Kodil Hajat Ini Buang Kotoran Buang Sesuatu Yang Tidak Bagus Kok Nyaman Dengan Berbincang Bincang Ini Tidak Tidak Semestinya Walaupun Mungkin Ini Kalau Di pesantren Mungkin Lazim Mengingik Ngising Sambil Jagongan Kalaupun Tidak Jagongan Ngerokok Sambil Ngelamun Berarti Itu Seumum Tapi Yang Pasti Inilah Hukumnya Memang Ngomong Atau Berbincang Bincang Di saat Kodil Hajat Itu Makro Minimal Hukumnya Tidak Disukai Allah Allah Membencinya Bahkan Kalau Itu Sampai Ada Melihat Aurot Satu Sama Lain Maka Hukumnya Dosa Hukumnya Dosa Maka Uta Apa Yukolu Dan Ngetika Kena Maka Maka Uta Barang Yukolu Dan Ngetika Kena Poma Koblat Dukul Dalam Satu Kanjeng Ngetik Ngetik Tidak Hal Ngetik Kona Kanjeng Nabi Assalamualaikum Assalamualaikum Kata Ngetik Ngetik Duhulal kholai yang manjing jamban Kholamu kondungu kanjeng Nabi Bismillahi Allahumma inni a'udzubika Minal khubusi wal khuba'id Wakanalan ono apa kelakuan Ku yakulu Ndiko Dawa kanjeng Nabi Innahadihi Innahadihi Al-Khususa Saat temenik ikilah Jamban atau WC Ikumuhtadirotun Wushadir Atau tersedia Jadi Jadi doa ini memang Diucapkan Jadi ketika kita mau masuk WC Memang sunnahnya Bismillah Allahumma inni a'udzubika Minal khubusi wal khuba'id Dan ini memang di ucapkan Kalau memang kita mau masuk Tempat yang sudah Dipersiapkan untuk WC Jadi kalau tidak ada tempat Ya enggak berdoa Di lapangan langsung Langsung buang air besar Ya enggak usah doa Jadi sunnah ini berlaku Memang ketika tempat ini Memang sudah dipersiapkan Untuk WC Jadi memasuki tempat Yang sudah jelas-jelas Dipersiapkan untuk WC Berarti jelas-jelas masuk WC Walaupun di tanah lapang Atau di kali Di sungai Memang di fasilitasi sungai itu Ada tempat khusus untuk berak Maka tetap kita disunahkan Ketika masuk tempat itu Berdoa Tapi kalau tidak Tempat yang Mukhtadiroh Memang bukan tempat yang Khusus untuk WC Memang tempat biasa Tempat umum Seperti di tanah lapang Di sungai Yang memang umum Maka ketika masuk itu Atau ke tanah lapang Terus jongkok Terus berak Tidak usah berdoa Ini Begitu Kenapa Kok kita disunahkan Memang khusus di tempat yang Mukhtadiroh Ini konon Di dalam kitab-kitab Apa namanya Hikmah itu dijelaskan Tempat yang Paling Disukai Oleh Hubus dan Khobais Hubus dan Khobais Jadi setan Laki-laki Dan setan perempuan Ini setan yang Jenisnya Tukang menggoda Orang Tukang ganggu Bukan soal Ubudianya Bukan hatinya Tapi ganggu Fisik biasanya Ini Hubus dan Khobais Ini Paling diminati Tempat yang paling disukai Itu Di WC Biasanya di pojok-pocok rumah Yang belakang Di belakang Itu paling nyaman Paling Tempat favoritnya Hubus dan Khobais Sehingga Ketika kita Masuk Di sunak begitu Biar tidak diganggu Tidak menutup Kemungkinan memang Tempat itu Ketika kita masuk Dia melihat kita Dia bisa melihat kita Kita gak bisa melihat Dia Sehingga dia Mengganggu dengan bebas Jadi makanya Termasuk sampai Sisunahkan Kalau masuk WC Itu sampai Dianjurkan Bersandal Menutup kepala Karena dengan Menutup kepala Itu pandangan Hubus Jin pada kita Itu terbatas Akhirnya Jadi tidak bisa Tidak sebebas Ketika kita buka Kepala Jadi itu Di kalem kitab Hikmah itu Dijelaskan sampai Sedetail itu Jadi kalau bisa Kamu masuk WC Usahakan tetap Menutup Kepala Entah pakai Kopia Atau pakai handuk Ditutup Dengan tutup itu Maka Pandangan Hukus Tidak bisa 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 melihat dengan jelas Jadi terawangannya Kabur Biasanya begitu Seperti TV Gambarnya Goyang-goyang Sudah Tapi kalau terbuka Telanjang Buka semuanya Tidak bersandang Kelihatan jelas Jelas orangnya Jadi ketika diganggu Paling mudah Itu dalam Kita Hikmah juga Banyak Seperti itu Makanya Nabi sendiri Nabi sendiri Tetap mengajarkan Seperti ini Walaupun Nabi juga Tidak akan pernah diganggu Tapi tetap berdoa Ketika masuk Tempat yang khusus Untuk buang air besar Dianjurkan Beliau menganjurkan Berdoa Allahumma inni Bismillah Allahumma inni A'udhu Fika Minal khubusi Wal khubah Is Waka Na'idha khuroja Waka Nalan ono Kanji nabi Iku idha khuroja Nalikanemiyos Kanji nabi Kola Nungu kanji nabi Hufronak Alhamdulillah Lazi Azhab anil azha Wa afani Bahkan Di dalam Lanjutannya ini Ketika beliau Keluar dari Tempat yang Untuk berak Beliau berdoa Hufronak Alhamdulillah Lazi Azhab anil azha Wa afani Ini doanya Ketika keluar Dari Tempat Wisi Wayak Wayakulu indal faro Minal istinja Allahumma tohir Kolbi Minan nifak Wahasin farji Minal fawahish Wayad Wayadul luk Wayad Wayad Luka Yadahu Biha'itin Sudah terus Setelah ini Jadi setelah Di dalam praktiknya ini Jadi setelah Selesai Berak Keluar Dari Wisi Berdoa Hufronak Alhamdulillah Lazi Azhab anil azha Wa afani Setelah selesai Semuanya Berdoa di depan Wisi Di depan Sudah di luar ini Di depan Berdoa lagi Tambahnya Allahumma tohir kolbi Minan nikhak Wahasin farji Minal fawahish Nah Terus Kanjurannya lagi Wayad Luka Yadahu Biha'itin Awbil arti Jadi sunahnya Dianjurkan memang Jadi digosok Memang tangan ini Biasanya setelah Perak Cewok Biasanya Tangan ini masih kena kotoran Masih bau Makanya disunahkan Jadi Kita menggosok Bahkan ini Bisa jadi memang wajib Kalau tanpa digosok Gak bisa Hilang Jadi kalau kita habis Cewok Kok masih bau Berarti belum hilang Karena Di dalam Kaidah VG nya Jadi tanda Tanda najis itu Masih ada Di antaranya Ada Bau Ada bau Itu tanda Jadi ketika bau masih ada Maka Upayakan Dihilangkan Dihilangkan Dengan apa Wahyu teluka Digosok Ditemok Atau di tekel Digosok-gosok Setelah itu Disiram Kalau dengan sabun Gak bisa Sabun ini Tidak bisa Menghilangkan Tapi menutupi Jadi sebenarnya Kotorannya masih ada Makanya tidak Direkomendasi Di dalam VG Sabun Jaman dulu sudah ada Sabun itu Tapi dengan digosok Kalau dengan sabun Itu kotorannya masih ada Tapi tertutup oleh Baunya sabun Sudah wangi Coba tunggu 10 menit Satu jam lagi Bau lagi Berarti menunjukkan Masih ada Cuman Ketika sudah digosok Kok masih bau Maka ini termasuk Mimayaksuru Sesuatu yang Sulit dilakukan Maka makfu akhirnya Sudah cukup Ini menjadi suci Makanya dianjurkan Begitu Jadi selesai Cewok Jadi digosok Jadi kalau ini Praktiknya di luar ini Memang Kondisinya ini praktik Zaman dulu WC-nya Tidak ada tekelnya Ya cuma tanah Jadi diuruk Di dalam tanah Tapi kalau sekarang Jadi sebelum keluar Ya digosok dulu Jadi doanya setelah Ini Dan diwc Bertekl Dan bertembok Digosok-gosok Setelah itu Dihilangkan bau Selesai Baru keluar Setelah itu berdoa Alhamdulillah Mulai lebih Mohon Sekian Mohon maaf Akhiran Wallah Maafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Momot God Terima kasih.